Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat meminta kepada pemerintah daerah dalam membuat perbuk terkait retribusi pasar harus berpihak kepada para pedagang. Menyikapi adanya keberatan dari para pedagang berkaitan dengan tarif retribusi pasar yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2023 Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam hal ini, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kobar Bambang Suherman mengatakan bahwa dirinya meminta kepada dinas pasar terkait dengan penataan lapak pedagang. Sedangkan terkait dengan permasalahan tarif di dalam minggu-minggu ini bisa selesai karena itu harus berwapar bub terkait dengan nominalnya yang sudah dikoordinasikan oleh bagian hukum kepada pihak provinsi dan akan segera ditindak lanjuti. Sudah mendapat kesimpulan bahwa asosiasi sudah menyampaikan, dari pemerintah sudah menyampaikan karena mereka sudah ketemu, nah tinggal mengklikkan saja, umumnya satu bidang ya di blok A, asosiasi minta usulannya 410, mungkin dinas pasar juga 420, ya kita ambillah tengah-tengahnya, itu kan yang lebih terbaik gitu. Ya pihak asosiasi juga jangan juga motot, ya dari pemerintah juga ada sedikit logo keringanan, karena ini kan untuk kepentingan bersama. Ya hasilnya itu untuk membangun pasar kembali, bagaimana pasar itu agar layak bagi segi pelayanannya. Karena ini ingat loh, retribusi itu mesti harus mendapatkan sesuatu pemakainya dari pemerintah. Nah artinya kalau pelayanannya kurang bagus, ya mereka akan kompren, ya kan makanya saya sampaikan ke dinas pasar agar pelayanan baik itu penataan, katanya ada keluhan dari segi, mohon maaf, air penyedia di situ, terus tatar tertibnya, banyak pedagang yang pindah ke lapak, dipingg-pinggir jalan, itu harus ditertibkan. Ini memang pasar bukan hanya tugas daripada dinas perindangkop saja, tetapi di situ banyak yang terlibat, yang pertama ada satu LPP. Nah itu harus ditertibkan juga, intinya tarif kemarin sudah diklikkan, mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa selesai, karena itu harus merubah peraturan daerah, perubah peraturan bupati, ya untuk dari segi nominalnya, itu yang lebih cepat. Selain itu, Bambang Suherman menambahkan pada prinsipnya pemerintah daerah harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai juga hanya karena mengejar target pendapatan kemudian masyarakat yang memang dalam kondisi ekonomi yang serba kurang menguntungkan, mereka jadi keberatan.